Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nibibedia. Di video ini kami akan menyampaikan bagaimana cara untuk mengaktifkan opsi pengembang di handphone Vivo Y20. Untuk caranya, silakan simak video ini sampai selesai. Harap diperhatikan bahwa opsi pengembang adalah pengaturan tingkat lanjut, jadi harap Anda berhati-hati ketika Anda akan melakukan perubahan pengaturan yang ada di dalamnya. Oke, kita mulai dengan memeriksa terlebih dahulu apakah opsi pengembang sudah tampil atau belum di handphone kita. Kita mulai dengan menuju ke halaman kedua, kemudian kita masuk ke menu pengaturan. Kemudian kita gulir ke bawah, kita menuju ke menu pengelolaan sistem. Kita gulir ke bagian paling bawah terlebih dahulu untuk melihat apakah menu opsi pengembang sudah ditampilkan atau belum. Karena di sini di tempat saya belum tampil, maka kita perlu menampilkan opsi pengembangnya terlebih dahulu. Caranya, masih di bagian pengelolaan sistem ini, kita gulir ke bagian paling atas, kemudian kita menuju ke menu tentang ponsel. Ya, di bagian tentang ponsel ini, kita klik. Kita menuju ke menu versi perangkat lunak. Di bagian versi perangkat lunak ini, kita bisa ketuk 7 kali sampai nanti muncul pesan sekarang Anda adalah seorang developer. Ya, ini untuk menampilkan opsi pengembang di halaman pengelolaan sistem tadi. Kemudian di halaman pengelolaan sistem ini, kita bisa gulir ke bagian paling bawah untuk melihat menu opsi pengembangnya sudah ditampilkan atau belum. Ya, karena ini sudah tampil. Untuk mengaktifkannya, kita bisa ketuk menu opsi pengembang untuk membukanya. Untuk mengaktifkan opsi pengembang, cukup kita geser slidernya ke kanan, dan nantinya akan tampil pesan izinkan setelan pengembangan dengan beberapa pesan di dalamnya. Jika ingin mengaktifkannya, kita bisa ketuk tombol OK. Ya, jadi sekarang opsi pengembang di handphone Vivo Y20 kita, statusnya sudah aktif. Opsi pengembang, di dalamnya terdapat banyak sekali pengaturan yang sifatnya tingkat lanjut yang dapat kita manfaatkan untuk keperluan tertentu. Perubahan-perubahan di opsi pengembang ini dapat berpengaruh terhadap performa handphone Anda. Harap Anda bijak ketika melakukan perubahan di dalamnya. Oke, saya rasa cukup untuk video tentang cara mengaktifkan opsi pengembang di handphone Vivo Y20. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.